Halo, it's me Lizzy Para. Yuk, get ready with me. Biasanya, aku sebelum mulai makeup selalu menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit aku dari sinar UV yang bisa membuat kulit aku kusam. Setelah selesai sunscreen, baru kita masuk ke complexion. Produk pertama yang aku pakai adalah BLP Face Base no. N20. Produk ini tuh ringan banget teksturnya, jadi nyaman di kulit, tapi tetap memiliki coverage. Jadi bisa menutupi imperfection di wajah kita. Untuk hasil yang lebih natural, biasanya aku gunakan sponge. Nah, kalau misalnya ada noda-noda yang belum bisa tertutup, kalian bisa menggunakan Face Concealer BLP seperti yang aku pakai. Di sini aku pakai shades yang medium. Selain menutupi bekas-bekas jerawat, aku juga suka meng-highlight menggunakan Face Concealer. Nah, berikutnya di produk favorit aku nih, ini adalah cheek stain. Di sini aku mau coba untuk mix dua warna, yaitu cherry tart dan juga butterscotch. Nah, kalau di rumah kalian punya cheek stain lebih dari satu warna, coba deh di mix. Pasti warnanya cantik banget. Nah, pakai cheek stain itu nggak perlu banyak-banyak. A little goes a long way. Kalian tinggal dab di pipi kalian, bisa menggunakan jari seperti aku, atau juga bisa menggunakan sponge. Setelah itu, kita tinggal set semuanya dengan menggunakan face powder. Shades yang aku pakai, ini namanya beige. Nah, face powder ini packaging-nya tuh convenient banget, karena ada shifter-nya, jadi kalau kalian pakai, nggak cepet tumpah. Jadi aman kalau kalian mau pakai buat traveling. Produk berikutnya yang aku pakai adalah face glow sunset dan sunrise. Di sini aku menggunakan shade sunset di pipi aku untuk menambah rona wajahku. Nah, setelah ini kalian bisa set nih wajah kalian dengan menggunakan setting spray, supaya seluruh makeupnya bisa menyatu satu sama lain. Nah, kemudian untuk mata, aku gunakan lip coat gingerbread di seluruh kelopak mata aku, yang kemudian aku tambahkan sedikit sunrise dari face glow di bagian depan mata aku, supaya mata aku lebih berkarakter. Next, kita move on ke alis. Di sini aku menggunakan BLT Brow Definer yang warnanya ash brown. Ini tuh pensilnya kecil banget, jadi gampang banget kalau kita mau bikin garis-garis halus yang menyerupai rambut alis kita. Next, kita tightline mata kita dengan menggunakan eye divider yang warnanya noir. Ini tuh clean banget, jadi kalau kita apply di bagian dalam mata kita tuh nggak perih, dan memang gampang banget di aplikasikan, plus dia tuh waterproof, jadi kalian gosok-gosok kena air tuh juga nggak akan hilang. Nah, kemudian kita rapikan garisnya dengan menggunakan matte liner yang peach black, kalau aku tuh selalu pakai cat liner. Jadi makanya disini aku tarik garis di bagian mata aku, sehingga membentuk eyeliner yang seperti cat eye. Kayaknya kurang lengkap kalau sudah pakai eyeliner cat eye, tapi nggak pakai buru mata palsu. Disini aku menggunakan liceus dari BLT yang kolaborasi dengan artisan yang serinya adalah Poise. Kalian bisa lihat, ini gampang banget di aplikasikan, dan begitu kalian pakai, langsung terlihat hasilnya mata kalian lentik banget, dan mata kalian langsung hidup karena buru mata ini. Last but not least, kita masuk ke lip product. Nah, kali ini aku menggunakan lip coat catty apple, yang aku jadikan sebagai base dari warna bibir aku kali ini. Tapi aku nggak berhenti sempit disini, karena aku mau membuat efek ombre dengan menggunakan lip coat yang Bloody Mary. Nah, disini Bloody Mary-nya aku letakkan di bagian dalam aja, dan kalian bisa lihat setelah aku gunakan Bloody Mary di dalam Candy Apple, bibir aku jadi terlihat lebih ada dimensinya. Nah, ini adalah final look-nya. Semoga kalian suka dengan look aku hari ini. dan jangan lupa kalian tag di LP kalau kalian mencoba untuk create-create look aku hari ini. Thank you for watching, teman-teman.